Misalnya dilihat, walaupun adanya epidemik corona yang lagi sekarang gede banget, orang-orang masih bisa nonton digital, dan streamnya masih jalan banget. Jadi kalau misalnya untuk musisi, kita jujur gak takut sih. Kalau dari segi musisinya tidak terlalu terpengaruh seperti ini. Tidak terlalu terpengaruh. Nah, tapi kalau untuk konser-konser yang tadinya mau diikutin oleh Mas Ardito, adik dibatalin? Banyak banget. Banyak banget? Banyak banget. Mungkin bisa dijelasin apa aja? Sleep Note waktu kemarin dibatalin, terus abis itu pengen nonton salah satu festival yang sebenarnya saya juga ada di sana. Di daerah Depok, karena kemarin kejadiannya juga di Depok. Akhirnya dibatalin juga. Jadi banyak banget sih kesempatan yang akhirnya gak bisa. Kalau totalnya berapa kira-kira untuk konser musik yang dibatalin? Konsernya tiga, festivalnya satu, terus abis itu ada konser kecil-kecilan di sebuah cafe juga gak boleh ternyata. Orang-orang pada takut dateng juga. Berarti untuk konser terakhir yang Mas Ardito ikutin adalah Love the Fest. Iya. Love Fest. Love Fest. Itu kalau untuk Love Fest, pada saat itu kan sudah ada wabah virus Corona. Benar. Tapi untuk antusias masyarakat sebenarnya ada menurun atau tetap sama-sama aja? Enggak sih, sebenarnya antusias masyarakat gila banget di Love Fest kemarin. Karena Mas Ardito gitu? Enggak juga. Enggak juga yang nonton saya, semuanya juga udah hygiene gitu, pakai masker. Dan masih gokil gitu Love Fest. Java Jazz juga kemarin gila banget. Keren banget dan terlihat orang-orang tidak takut sih. Tapi tetap hygiene gitu. Tetap hygiene. Yes. Tapi kalau dari pihak manajemen sendiri nih Mas Ardito ada perlakuan khusus untuk menerima mana tawaran yang harus diambil, mana yang tidak diambil. Apalagi kan memang ada wabah virus Corona ini. Kalau dari kita sih sebenarnya kita kesayah. Harusnya ada jadwal untuk keluar Indonesia ke Korea karena pengen promo di sana kayaknya. Cuma katanya gak jadi karena Corona. Karena outbreak dan lain-lain. Jadi ya cukup kehilangan opportunity sih sebenarnya. Harapan dari Mas Ardito, harapannya seperti apa untuk bisa industri musik tanah ini kembali lebih baik? Jangan pada takut. Terus hygiene, perhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan, nyanyiin happy birthday dua kali katanya. Biar selama itu gitu. Terus keep hygiene aja makan yang bener. Dan jaga daya tua tubuh biar gak cepat sakit. Tapi kalau kita berbicara terkait musik yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Ada gebrakan-gebrakan yang akan dikeluarkan gak? Oleh Ardito, Pramono mungkin ada musik-musik baru. Terakhir ini 9 to 5 ya? 9 to 5. Kemarin emang saya ngeluarin EP di bulan Februari. Akhirnya keluar juga EP-nya. 5 lagu baru yang emang beda-beda sih. Dan saya bilang lebih dewasa. Kalau dari 5 lagu yang paling andalan dari Mas Ardito, mungkin apa? Yang paling bermakna gitu. 9 to 5. Bisa dijelasin gak sih 9 to 5 itu sebenarnya bahasa apa? Itu sebenarnya tentang teman saya yang kerja di satu kantor. Terus kena imbas dari politik yang ada di kantor tersebut gitu. Dan saya juga pernah jadi imbasnya gitu karena pernah ada work affair. Jadi punya banyak memori dan kenangan-kenangan yang gak bisa dilupain aja sih. Berarti kalau untuk 9 to 5 sebenarnya lebih banyak berbicara terkait hardworking. Betul. Kan di liriknya juga ada hardworking-nya ya? Iya. Nah mungkin apa yang mau disampaikan ke para fansnya Mas Ardito? Untuk musisi-musisi di luar sana, teruslah berkarya, jangan ada yang membatasi kalian. Karena saya juga berawal dari seorang yang gak bisa baca note balok, gak bisa baca partitur. Cuman bermoda laptop doang dan piano kecil gitu. Akhirnya bisa bikin karya dan bisa dipertunjukkan ke orang-orang banyak gitu. Jadi kita di sini yang udah ada di musik industri, angkatan kita juga ngerasa kekurangan orang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berkontribusi dengan menciptakan karya sebagus-bagusnya dan diperlihatkan gitu, di showcasing, pergunakan digital sebagus-bagusnya, kita akan senang banget jadi teruslah berkarya, perkaya musik Indonesia, karena kita semua butuh hadiran teman-teman semua. Dan jangan takut pada corona.